Oke, anak-anak tujuh A, satu kesempatan yang menyenangkan, that is an honor for me to share the word of God with you this morning. Sekarang mari kita sama-sama melihat dalam tayangan ini, saya share sebentar. Oke, nah disini, Amsal 22 ayat yang ke-1, ini adalah terjemahan baru, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya fokuskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. So you prefer to compare it with a new King Jinx version, dikatakan begini. A good name is to be chosen rather than great riches, a loving favor rather than silver and gold, right? Good name, nama yang baik. Nah, further, if you want to study the original language Hebrew, it will say sham. Good name, it's not only name, just name. Seperti katanya Shakespeare, what is a name? Tetapi, sham disana itu artinya honor, character, lebih dari sekedar lama ya. Nama itu karakter yang baik itu merupakan kekayaan yang besar. Amsal mengatakan demikian. Nah, saya awali dengan satu ilustrasi, karena waktunya kan cuma sampai 7.50, right? Ini adalah gambar, apa ya, Quaker. Kalau kalian sarapan pagi ada bubur gandum, Quaker. Apa sebetulnya Quaker itu ya, Quaker itu setunya ketika kita selidiki itu adalah a Christian religious group which opposed violence and war. Jadi, sekelompok orang-orang yang berakama Kristen yang menentang kekerasan dan perang. Saya membacakan satu artikel, satu paragraf saja tentang bubur gandum ini. Quaker Oats adalah merk bubur gandum yang berasal dari Amerika Serikat. Pabrik pertama yang memproduksi bubur ini berdiri tahun 1850. Bubur gandum merk Oats sendiri dipatenkan pada 1877. 1777, logo bubur gandum ini diambil dari kelompok Quaker tadi. Karena apa? Karena pada zaman itu, orang dari kelompok Quaker itu terkenal akan integritas serta kejujurannya. Mereka dikenal berbagai yang sederhana, tidak pamer kekayaan. Lalu, merk ini dibeli oleh seorang pengusaha Kristen yang dikenal jujur dan berlawan. Dia mempertahankan nama Quaker ini. Lalu, dia membuat perusahaan. Baginya, nama Quaker adalah aset merk yang berharga. Oh, luar biasa. Jadi, ketika seseorang memiliki nama baik, bahkan nama yang dikenal memiliki reputasi yang baik, itu ternyata sangat dihargai. Berman Tuhan disana mengatakan lebih dari kekayaannya. Memang kalau dikasih orang lebih baik dari perak dan emas, tapi nama baik itu lebih berharga dari kekayaan besar. Karena seringkali orang melakukan sesuatu hal yang kemudian dia menjadi dikenal jadi orang yang kurang baik, karena hal itu ternyata tidak baik. Yang ternyata melekat terus sampai itu mempengaruhi juga reputasinya. Nah, untuk mempertahankan nama baik atau mendapatkannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita tentu saja harus berbuat baik. Sebetulnya pikiran hati kita kemudian tertutus dalam tindakan. Nah, tindakan baik itu yang memujukkan apa yang menjadi keberadaan diri kita. Jadi tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Itu adalah firman di dalam 2 Thessalonica 3 ayat 13. Saya bacakan buat kalian dan kamu saudara-saudara, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Sometimes you get very tired of doing good. They misunderstand us. Bahkan kita juga mungkin disalah mengerti. Kita kan melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik, kok malah banyak musuhnya. Misalnya begitu ya. Mungkin ada juga orang yang mengalami seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Di bagian lain firman Tuhan katakan akan ada waktunya, kalau kita tidak menjadi lelah itu kita akan menuai hasilnya. Gambar di sini adalah gambar bagaimana menolong sesama, menolong berbuat baik itu juga dilakukan. Dan kita rajin berbuat baik. Mungkin saja hasilnya tidak akan terlihat saat itu juga. Tetapi pasti kita akan menuai seperti di dalam hal yang berikutnya. Yang berikutnya, saya tidak menemukan satu istilah yang tepat, tetapi bertengang rasa itu. Artinya menghormati apa yang dilakukan orang lain. keberadaan orang lain. Tapi yang lebih jelasnya itu di dalam Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat yang ke-12, saya bacakan buat kalian. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Sesekala sesuatu yang kamu gendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan terhadap kita. Gambar di sini adalah seluruh cermin. Gambar cermin, ilustrasi cermin. Kadang-kadang lingkungan teman-teman kita itu bisa juga menjadi cermin yang dikatakan. Kalau ketika kita masuk dalam sesuatu kelompok atau bertemu dengan teman-teman, bagaimana kesikap teman-teman terhadap kita? Mungkin mereka senang sekali ya. Oh berarti kita juga ternyata merupakan orang yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, jika kok orang-orang itu rasanya kok tidak, kok dingin, kok tidak menyambutnya, then they don't welcome us, kok rasanya, wah ini, itu kan buat masalah datang. Itu setelahnya mencerminkan apa yang kita lakukan terhadap mereka itu balik ke kita. Nah yang berikutnya ini lebih jelas adalah hukum Newton. Kalian belajar fisika ya. Hukum Newton yang ketiga, kalau pertama itu tentang inersia, kelembaman. Kedua itu tentang percepatan, berbanding lurus dengan usahanya, dengan F-nya ya. Lalu yang ketiga, itu adalah setiap aksi, itu akan ada reaksi, tetapi dengan arah yang berlawanan. Jadi ternyata ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, itu berbalik juga arahnya ke kita. Ketika kita berbuat baik, kita akan menaburnya, menabur kebaikan. Kalau dia namanya tujuh, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ketika kita suka kursipin orang, jangan heran, nanti kita pun akan dikursipin juga. Oke? Nah yang terakhir, yang ketiga adalah kata-kata yang disebut berintegritas. Ini kata yang sering berdengar. Matius 12 ayat 36 sebagai referensi, berintegritas itu artinya berpadanan, perkataan yang berpadanan dengan perbuatan satu kata dan perbuatan itu yang akan membuat kita dikenal orangnya bagaimana. Di dalam Matius 12 ayat 36, saya bacakan, Tetapi aku berkata kepada, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan, kata-kata sia-sia, karena menurut ucapanmu engkau akan dikenalikan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan diukum. Jadi itu adalah semacam kata lainnya integritas. Jadi kalau perkataan kita itu tidak sesuai dengan perbuatan kita, maka kita akan harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya contoh yang sederhana, kalau sudah janji, ya harus menepati. Terus, kalau kita mengajarkan sesuatu, ya jangan gosipin atau melakukan hal yang negatif terhadap orang lain. Di dalam kehidupan kita, perbuatan kita, dari sebagian, ini ada gambar balance, atau skill, ada satu peneraja yang seimbang. Ini perbuatan, perkataan, dari sepadan. Demikian grade 7a. Jadi, these are the three things that I'd like to share with you in relation with the, what's it, the Proverbs, berapa tadi? Nama baik, ya. Itu lebih berharga dari, coba kita lihat yang sebelumnya. Ya, Amsal 22 ayat 1, ya, Proverbs chapter 22 verse 1. Nama baik, lebih berharga dari kekayaan yang besar. Kemudian yang harus kita lakukan, kita berbuat baik, bertengak rasa, kemudian berintegritas. Itu ketiga B. Ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari, sehingga kita akan dikenal anak yang baik, orang yang baik. Tentu saja akan menjadi satu kekayaan yang besar. Oke? Nah, itu yang bisa saya share buat pagi hari ini. Waktunya sudah berapa ya? Oh, 7.50 tepat. Mari kita berdoa. Selamat tinggal. Eh, kita berdoa. Ia, kita berdoa. We thank you so much for the words of wisdom. God, it says inspire us, enlighten us. May the Holy Spirit lead us and make us the doer of the works, not only the listeners, but also the doers. God, may you bless all the children, all the students of 7a with good help, and the Holy Spirit enlightens the mind and the hands, so that all of the students of 7a will be able to understand what the teacher teaches them, thank you, and bless all of us with good health, and we thank you so much, in your mighty name we pray, Jesus Christ, hallelujah, amin. Selamat beceran anak-anak, oh nanti saya di jam pertama ya, we will see you again at 8 o'clock, kalian bisa, siap-siap nanti jam 8. Okay, goodbye, I'm off now. All right, good morning, grade 7a, I'm back, hello, can you give me your reactions, you are around, thank you, Aditya, and what about the others, yeah, hello everyone, yeah, everyone, Kathleen, yes, from Alicia, Lori to Shalom, Naomi, this is my doctor up there, hello, Tiara, yeah, good, whoa, Kweena, the picture is a bit serem, Kweena, yes, and also, what about the others, just give me, hi, Al, a nice, bat, that is a picture of a dog, Shalom, and the others, I hope everyone is in the virtual classroom right now, okay, now, hi everyone, I just shared the word of God that they assigned me to share it here, and I go on with my first session, it's, it's really great to be with you again, after two weeks, right, our last meeting was the 5th of February, yeah, previous meeting. So, first of all, I'd like to extend my greetings, Happy New Year, I hope it's not too late to say that for those who celebrate it, and also, Happy Valentine, Happy Chocolate Day, yeah, Happy Chocolate, yeah, and then, most of all, I'd like to congratulate you on your success in TD Live the other day, wow, I like your presentation, that's very good, you are very talented, all of you. So, this is our agenda today, First of all, I'd like to tell you, this is the end of Unit 11, yeah, I hope we can end it today, and it is about 11, no, yeah, 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 it, hopefully we can finish it, it deals with descriptive text, yeah, on page 143, and then, and we'll do a quick review on the describing adjectives, both physical appearance and the personality, yeah, and the descriptive text, we are going to to talk about, touch on the social function, the generic structure, and also the language feature or grammatical aspect in the descriptive text, and then we will do some exercises in the book, I believe they are not very difficult, and then, as usual, we will have, let's say, just an evaluation for them. Now, first of all, how would you like a warmer, a warmer for this one, yeah, have you ever, I think you have played this one, yeah, as a warmer, yeah, how many of you are using your HP, HP, I believe that all of you are using HP, right, your mobile phone, okay, can you give me your reactions? Are you still sleepy? Okay, one, two, three, and one, thank you, yes, Artit, Semangat, Kodi, Tiara, hope you are all right, Tiara, okay, healthy, Kathleen, and what about the others? Okay, now, let's do this, but I don't know, let's say, Jesse, Raffaella, Alicia, Alice, TPL, yeah, Davinin, Davin, 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 wow, Davin, yeah, you are really, I will say the manga, manga fans, and Leora, and Dena, Dena, wow, you have a good presentation, yeah, and Evan, Zila, and the others, okay, now, let's do this, but I don't need to record this, I think, okay, class, we just have a kind of energized energizer, sometime, maybe before we start studying, we still feel sleepy, and let's move on, okay, now, what is the next warmer reminder? There are seven activities that I have prepared, but I wonder whether we can make it, but no problem. Don't forget to write your names on the bulletin board, yeah, that is our board, L, not only to L, but also to everyone, so I just, this is just a reminder for our board discussion board, that is board, board seven, eight, sorry, eight, yeah, board. So, if you, you'd like to post on your work, post your work on it, don't, don't forget to write your names on the bulletin board. Well, Shakespeare might say, what is a name? Rose will smell sweet by any other name, yeah, but your name is very important. Task summary, oh, summary, summary, the assignment summary, okay. Let's check, just a reminder, reminder, here you are, maybe the other day, I already tell you, I told you about this, yeah. You need to tell this grumpy thing, pronouns, this grumpy thing, it's history, and in your opinion, whether it is possible to live without phone, yeah, So, if some of you haven't given the opinion, please just type a few words or sentences. And 11, what does it look like? Descriptive text, page, oh, we are going to do this for PS, Nilay PS, yeah, correct forms of the verbs, they are easy. And, of course, and I've already included in our Moodle learning system, there is a minor, a minor simple evaluations consisting of 10 multiple choices, questions, yeah. We don't believe that's present, yeah. And then make a picture or animation of your favorite character, oh yeah, we will do it, we will do it, but you have to finish the first steps first, okay. Now, class, let's start with the quick review exercises, but I make it in the form of quiz, so we can go to this one, We don't believe words of traits, words of traits, words of traits, where are you, words of traits. Now, close this one, and words describing personality, I minimized and I'll share it to you, okay, here you are. Oh, where is it, share screen, click, share, oh yeah, here you are. So I put it over here, and if you want to do it in the chat box, yes, I put it over here. Right, this, this, what is the instruction, okay. Match the words describing personality in the sentences with the definition, okay. The words, the adjective, and the definition, okay. And what is the clue, clue, no clue, or it is a clue, clue, you can type it here, clue. No clue, did I, did I put in clue, no problem. So, if you, if you like to play it later, you can, you can go to this, all right, that is words of traits. So, for example, your uncle is very lucky. He often wins prizes. Then you notice that there is an adjective, lucky, right. The descriptive or describing adjective, and which word or which definition do you think suited, matches it, right. Your uncle. So, lucky, 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 uh, often have good fortune, don't you think so? No, this is an example, for example, lucky, so put it in the drag, dah, 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 it's gone. Yeah, put it here. Now, uh, shall I share the remote control, or just, you can type in the chat box. You can type in the chat box, okay. Type it in the chat box. Now, let's start, bad tempo, with these two sentences, for example. He is very brave. He rescues people. Whoa. Well, I think I'd better share it to you. Let me try and say, share the remote. Tiara, would you, would you please try, Tiara? Okay, we'll start. Yeah, Tiara, so I can, I can share the, uh, this one, the remote to you, Tiara. Hi, Tiara. Now, Tiara, would you please move it, move it. I can share the remote control. Oh, wow, bad temper. Oh, that's a little easy to get along. Yeah, bad temper. Grumpy. And then, your sister is honest. Honest. I'm sorry, that's wrong. Then, you, 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 you separate it. That's not that one. I wanna, oh. Oh. This one never feels to me that one. Yeah. Yes, your sister is honest. You try, get, you try to separate it. Now, you click it in the middle. Yeah, you don't like this one. Yeah, here you are. Wait, wait, let me, let me, let me guide you. Wait, wait, here you are. Click. Ah, that. Click. Okay, now, go on, please. Okay. Yeah, you are. Oh, yes. Oh, and then, the sticker should be separated. Right. Oh, you can. Yeah. Got it, right? True. True. Yeah, maybe you're using your habit and it's difficult. No. No? You're using your laptop? Yeah. I think, I think it is easier. And what about, yeah. Uh, at this. He is very brave. He rescues people, for example. Right? Hmm. Um. Yeah. When someone is not afraid of danger, you call him brave. Yo, that's very good, Tiara. And, what about, yes, she is always on the phone. She is a chatty person. Who is a chatty person in your class? So chatty. Excuse me. Someone who talks a lot. Yeah. Okay. And then? Um. Den is really loud. What is it? Good at learning things. Yo, that's right. Yeah. Clever. And, what about easy going? Brother is very easy going. Easy, of course, easy to get along. Wow. Good. Yeah? Yeah. There are still two adjectives now. Three. Whoa. Loud. Are you loud? Nice. That's great. Okay. You found the solution, Tiara. Thank you so much. Let's return to the main room. Okay. Hey. Hey. Just use it. Okay. Yeah. Stop. Share. And then, let's continue. So, that is a kind of exercise that remind you or jog your memory on the adjectives that we learn. I think we have already, we have finished 146. A hundred and. Now, what do you think if we go on 148, everyone? A hundred. Halaman. This helps you to focus. Halaman 148. So, say activity four might be a kind of listening comprehension. So, you just write the names. Write the names. We can do this. Halaman 148. Eks 4. Then. Now, after we have heard the audio, then we can write the names. For example, number one. If you listen to the audio, you know it. Who is? So, what is the person in number one's name? Okay. Tiara. I'll repeat it. Yes. Might be. And I hope that's quite clear. Tiara and the others. Yeah. So, what do you think? Who is number one? Who is number one? Who is number one? What is his name? Yeah. What do you think, Al? Hello, Al. You look so. I think you were quiet today. Yeah. Yeah. Oh, yes. Donnie. Yeah. Donnie. Yeah. Donnie. No one. No one. A square feast. Well-built. And a bit tall. 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 Yes. That's right. Up. So, number one is Donnie. What about number two? Number two. Number two. Number two. What do you think, In-No? You know, you're the Jo, you're the queen now, John Yes, yes, poor John He's bald Has a mustache, mustache What is the difference between Obese and chubby And you can have a look On page 147 Oh, obese Is very fat, right And then chubby, just slightly Fat, right, okay Now, John It's not, it's not Obese, you're not very fat Okay, number Two is John, thank you Kina What about number three Triangular face Remember, yeah Number three What do you Think, Kodi Yes, Krasila, that's right That is Tanya Tanya That is Sheba's sister Sheba, are you there Let me see Sheba Where are you, Sheba I can't see you You might Still be in Kalimantan No Tanya Yes, what about number four Number four is, of course Number four, Devin Devin Are you with us, Devin 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 Yeah Or What do you think Kathleen 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 Of course, number four Is Start with T Come on, everyone Tanya Thank you Krasila Tanya That is number three What about number four Number four Number four Start with C Christian Christian What What is her name Jessie Yeah Number four Number four Anybody Yeah Who is number four Christina Kristina Yes, that's right Kristina Okay Now For some of you Let me say Like Like The last two weeks Let me check The score Right So What about This Okay We Click it And then Here you are Maybe I'm Wrong But This is The The list Of Your mark Wait Let me show You this one Sure Okay Look at this So Al You haven't got This my dear Diary And then And then Daphonia Maybe I'm I'm wrong But I could Could not See the mark Here Daphon Gerard Still owes To Mark And then Inno And then Isaac And Jesse Jesse Oh Jesse And Isaac Jesse And then Karen Karen Lovely Lovely And Shalom So What I plan To do Is I play It once Again It is not Very Difficult I play It once Again While The others Who have Already Got the mark Can continue Activity 6 And Activity 7 And while The others Listening To My Diary I hope You agree With this Any Chat Chat Yes Okay Stop Share Chat Oh Yeah That is Page 134 To My Diary Then I think At that Time You Were You 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 Over Slug Something A bit Late There I Don't Think I Don't Remember Well So Halaman Satu Tiga Empat Activity Six Activity Oh Sorry I Dropped My Book So 154 Yes That's Right 34 And I Show To You Activity Six So On My List Alicia Daphina Daphne And Then Inno Isaac And Jesse And Then Karen And Shalom There Are 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Students So This Is What I'm Planning To Do If You Agree I Hope You Agree So Those Who Have Got The Mark Can Continue Activity 6 And 7 Or Even 11 11 While I Play The Audio Once Again For Those Who Haven't Listen Yeah Okay Now I'd Like To Share To You So Get Ready Oh Here Your Audio Share But This One Now Yeah My Diary Alright Hey Wait A Minute Wait A Minute So I Return To This Let's Continue Now Let's Check For Those Seven Students We Check It Quickly And Maybe I Can Ask Help For Help Read It Yeah So I Just Thanks Al So I Just Write Your Mark On Here On My List Yeah Let's Check It Once Again Number One Two Three Four Five One Two Three Four Five Could You Tell Us The The Answers Let's Check Yeah Al Can Can You Can You Just Mention The Answer Number One Two Three Four So That The Others Can Check For Those Who Haven't Done It Yeah Hello Alicia Yeah Alicia Number One What Is Your Answer Al Cover Yes Cover Then Number Two Favorite Yes That's Right Number Three Pages Pages Number Four Color Colors And Number Five Pictures Okay Thank You So That There Say Daphina And Then Devon And Then Inno Lisa Jesse And Karen And Shalom Naomi Right So That Was The Answer Yeah Number One Cover Number Two Red Number Three Gages Pages Number Four Colors Number Five Pictures Now Six Seven Eight Nine Ten Maybe You Can Help Say Those What What About You Can Help If You Can Activate Your Mic Hello Hi Dana Are You There She She Trying To Get Connected Then What About You Say Jessie Jessie Okay Jess Hi Jess Can Can You Unmute Can You Activate Yes Would You Please Read Your Answer Only Number Six Seven Eight Nine And Ten Okay Another Special Things About My New Diary Is That It Has A Lock To Keep The Diary A Secret On The First Page There Is A Beautiful Poe The Poe Tells About The Importance Of Keeping Memories It Says That Memories Are To Learn And Good Memories Are To Entertain I Love The Poe It Encouraged Me To Keep A Diary By Doing So I Believe I Can Improve Wow That's Very Good Thank You So Much Your Five Answers Are Correct So Number Seven Please The Others Who Haven't Done That Poem And Then Love Number Seven Poem I'm Sorry Number Six Secret Number Seven Poem Number Eight Bad Number Nine Love Number Ten Believe Okay Now You Can Tell Me Your Mark You Can Check It You Can Use Yourself And How Can I Make It So I Call You What About You Davinia Davinia Salah Berapa Davinia Hello Davin Hello Davin Hi Davin Davin Davinia Are you Davinia Davinia Are you there Davinia 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 No It's 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 Not Connected So What About Davin Davin Davinia Hello Davin Davin Gerard Davin Hey Oh I Can't Get Connected Wait What About Inno Yohannes Inno Inno Hello Inno Inno You Can Also Type In The Chat Box If You Like You Know What Time We Only Have Nine Minutes Say Inno Lewat In Lalu Isaac Isak Emmanuel Tannaya Isak Hello Isak Isak Where Are You Okay Isak What About Jessie No Mistake Jess Yes No Mistake Yeah That Is I Put It Here Jessie Whoa What About Karen 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 Lovely Hello Karen Karen Lovely What About Shalom Naomi Somewhere Shalom Yeah Karen Would You Please Type Bisa Type The Chat Box Salah Berapa Tadi My Diary Yeah Okay So Trying To Get Connected But I Can See Your Thumb Up Sambil Menubu Let's Go Shalom Naomi Shalom 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 Hello Shalom Where Are You Shalom I Give You Shalom Okay Let's Go On Then I'm Still Waiting For This Maybe Dana Can Help Me Collect Their Score And Then Just Contact Me Then All Right Let Us Continue We Only Have Five Minutes So What Is Audio Oh My We Actually Have To Do This One Nilai TS 155 Halaman 155 Way Yes 155 155 But We Have To Do This First Okay Check 149 All Right Seven Yes Okay Seven Correct So We Get That Right Now No Problem Karen Now Everyone Would You Please Open With Me On Page 149 Activity Six Right 149 149 Activity 6 Let's Do This Now Check Number One We Only Have Four Minutes Okay Can we Make It So 20 20 24 24 Okay Number One F1 Would You Please Help F1 Activity Six Page 149 Would You Please Give Your Answer Number One Two Three Four Number Three Number One Two Three Four Okay Yeah F1 Are You With Us F1 F1 Hello F1 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 Can 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 You Hear My Voice Hello Everyone Oh Yep Yes What About Number One Two Three Four Activity Six On Page 149 Here You Are 149 Brave What Is The Definition Definition Of Brave A B C T E Brave Someone Have You Have You Done That I Someone Who Is Not Afraid Of Danger Yeah That Is Someone Who So I That Is Brave I Someone Who Is Not Afraid Of Danger Number Two Chapter C Someone Who Talks A Lot Wow That Great Number Three Three Is Se Going Relax What Do You Think Easy Easy Going Someone Who Is Relaxed And Happy To Accept Things Right So Easy Going K I Think So Relaxed Happy To Accept Number Four Clever Clever Someone Who Is Good I Think It's Q Or A Lot Of Common Sense Wow Clever Clever What Do You Think Is Someone Who Is Good At Learning Things Clever Yeah And Number Four And So I Think It Takes Time For You To Do This So You Better Do It At Home And We Just Check It Go Like Six Seven And Then You Can Prepare Activity Fourteen For Nilai BS Halaman Satu Lima Lima Okay Class So And Once Again I'd Like To Remind You This Thing Yeah With Wait A Minute Would You Please Do Your Work Yeah So And Then Pull It Yeah You Oh Okay Yes Share Screen This One Share Wow Here You Are Oh F1 But Some Others I Haven't You Don't You Don't Need To Pay Attention On The Group Because This Is Still Individual Work Right Oh Yeah Put It Like Shakespeare Quote A Rose By Any Other Name Would Smell Sweet However Your Names Are Important Glass Don't Forget To Write Them On Your Post So You Can Just Add Here And Type Your Name And Give One Sentence To This So That I Can Give You Nile Practic Right Alright Stop Sharing I'm Still Waiting For For Post Later Don't Don't Forget The Address The Link Is Board Seven A A Capital Letter A Okay Alright So far So Good Thank You So Much For Your Joining Us And I'd Like To Say Goodbye And You Can Continue With The Lesson Now Can I See Your Reaction Please Everyone Hello Want To Say Thank You Rafaela Thank You Al Thank You To See Eric Valentino Godi Kathleen Karen And F1 Tiara Yes What About You Graciela And Sheba You Sheba But I Didn't See You Yet Tiara Thank You Okay Bye Bye I'm Off Now Halo Hai Anak-anak Kelas 7 Halo Semuanya Hai Halo Adit Selamat pagi Tiara Quina Rafaela Jonathan Senjaya Alicia Selamat pagi Anak-anak Apa kabar Kalian semua Halo Gaudia Evan Ya Misalnya Harapkan Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Ya Tetap Semangat Anak-anak Hari ini Kita akan Melanjutkan Pelajaran IPA Oke Siapkan Buku IPA Ya Kita akan Mengawalnya Dengan Doa Anak-anak Mari kita Berdoa Tuhan Terima kasih Buat kebaikan Tuhan Di dalam Kehidupan Kami Hari ini Kami Akan Belajar IPA Tuhan Biar Tuhan Menyertai Kami Supaya Kami Bisa Fokus Belajar Dengan Baik Hingga Hidup Kami Boleh Mempermuliakan Nama Tuhan Setai Kami Tuhan Hanya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Ya Anak-anak Baik Kita Untuk Pola interaksi dalam suatu ekosistem. Kemudian, subab yang ketiga, kita akan belajar pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi. Kita juga akan mengadakan penilaian, pengambilan penilaian melalui pekerjaan sekolah. Jadi, materi yang disampaikan dari subab pertama selesai, kemudian diadakan pekerjaan sekolah untuk diambil nilainya. Kemudian, setelah menyelesaikan pola interaksi dalam ekosistem, kembali dilakukan pekerjaan sekolah untuk penilaian. Setelah menyelesaikan subab yang ketiga, kita akan melaksanakan penilaian harian bab yang kedua. Penilaian harian bab yang kedua ini soalnya berupa pilihan ganda. Kemudian, setelah menyelesaikannya untuk penilaian harian tersebut, nanti akan dijadwalkan untuk penilaian tengah semester, yaitu PTS. Akan diberikan kisih-kisihnya nanti, adapun materinya untuk PTS ini adalah bab satu dan bab yang kedua. Jadi, dari pekerjaan sekolah, kalian berusaha minimal nilainya 75, karena ketuntasannya 75. Jangan sampai di bawah 75, karena kalian kalau nilainmu di bawah 75, pada akhirnya nanti akan melakukan perbaikan nilai. Anak-anaknya tentu saja sangat lelah, mengulang kembali, mengulang kembali. Dan lebih baik pada saat melaksanakan pekerjaan sekolah itu nilainya sudah bagus, dan penilaian harian juga sudah bagus, sehingga memikirkan PTS-nya saja. Setelah itu nanti penilaian ini akan dirata-ratakan ya, dari penilaian harian, kemudian pekerjaan sekolah, dan juga PTS. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Baik, hari ini kita akan mengawalinya dengan mempelajari poin yang pertama, sebab yang pertama, pengertian lingkungan dan ekosistem. Ya, bisa diselesaikan terlebih dahulu. Oke, bisa terlihat ya anak-anak ya. Oke, bab yang kedua, mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebab yang pertama adalah lingkungan dan ekosistem, khusus kita mau belajar tentang lingkungan dan ekosistem. Istilah lingkungan itu adalah ekologi, pengetahuan yang mempelajari tentang lingkungan, disebut ekologi. Nah, ada hal yang ingin Miss Yeni sampaikan sebelum kita melanjutkan, mengenai kompetensi dasar dari bab yang kedua ini, dari aspek pengetahuannya adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Sini ulangi, mengenai kompetensi dasar dari aspek pengetahuan, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Baik, perhatikan peta konsep berikut. Nah, anak-anak untuk mempelajari bab yang kedua ini, kalian bisa melihat bukunya di halaman 45. Ya, halaman 45, kalian bisa lihat anak-anak. Ya, kemudian kalau kalian memerlukan powerpoint berikut, sudah Miss Yeni upload di model ya. Bisa kalian download, kalau kalian menginginkannya, bisa dilihat. Ya, baik, perhatikan peta konsep berikut mengenai lingkungan dan ekosistem. Yang akan kita bahas nantinya adalah pengertian lingkungan, kemudian di dalam lingkungan itu ada komponen apa saja. Di sini ada komponen biotik dan ambiotik. Kemudian kita juga akan bahas tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yang menjadi konsumen itu hewan herbivora, karnivora, omnivora. Ya, anak-anak. Ya, kita akan membahasnya satu per satu. Baik, sebelum berlanjut. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Miss Yeni bertanya, kalian boleh menjawabnya secara lisan, dengan mengaktifkan audio, atau ketikkan jawabannya pada kolom chat. Kita sering mendengar istilah lingkungan. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Apa ya lingkungan itu? Kalau Miss Yeni melihat ke arah luar jendela, ternyata ada sawah. Lingkungan persawahan, lingkungan sekolah, lingkungan kelas 7A. Oh, Jonathan Senjaya menjawab di kolom chat. Lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup. Mantap. Terima kasih, Jonathan. Ada yang ingin menjawab? Kalau kalian ingin menjawab, silakan aktifkan audionya, dijawab secara lisan, atau kalian ketikkan jawabannya di kolom chat. Ayo, semangat anak-anak, semangat. Ya, kalau di rumah, kalian lihat, kalian berada di ruang belajarmu. Kalian lihat lingkungan sekitar ruangan belajar. Kemudian kalau kalian pergi ke dapur, lingkungan rumah, lingkungan ruangan dapur. Oh, Tiara menjawab. Sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke. Evan menjawab, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Sudah? Cukup kah? Oke. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Evan, Tiara, Jonathan, Senjaya. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan. Mengenai lingkungan. Seperti yang kalian sudah sampaikan ya, sudah kalian jawab, betul sekali untuk lingkungan itu secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup. Segala sesuatu itu bisa berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kondisi, situasi, itu bisa disebut dengan lingkungan. Kemudian, seperti yang dijawab Evan tadi, kombinasi antara kondisi fisik, keadaan sumber daya. Itu bisa disebut dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup, yang ada di sekitar kita. Ada makhluk hidup, ada benetak hidup, yang ada semua di lingkungan sekitar kita. Kondisi saat itu, situasi yang dialami. Nah, lingkungan ini bersifat dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Perubahan lingkungan ini bisa mengarah kepada kerusakan lingkungan. Ataupun hal-hal yang baik nantinya ke depannya mengenai lingkungan tersebut. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita. Nah, anak-anak di dalam lingkungan itu ada dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Menurut kalian, apa sih perbedaan antara komponen biotik dengan abiotik? Kalian tahu? Di dalam lingkungan sekitar kita ini, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Ya, Evan menjawab, biotik hidup seperti tanaman hewan. Oke, thank you Evan. Apa sih perbedaan antara komponen biotik dengan komponen abiotik? Tadi sudah disebutkan oleh Evan kalau komponen biotik itu hidup. Seperti maksudnya, contohnya ya ini ya, contohnya tanaman dan hewan. Ya, Jesse menjawab, biotik benda hidup, abiotik benda mati. Oke, Jonathan menjawab, biotik artinya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Kalau abiotik bukan makhluk hidup. Oke, thank you nak. Ya, benar sekali anak-anak. Di dalam lingkungan sekitar kita itu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Ya, kita ambil contoh disini, kalau disini lihat keluar jendela disitu ada sawah ya. Contohnya di lingkungan persawahan ya, lingkungan sawah. Nah, ini ada yang dilingkari di sawah ini ada terdapat tumbuhan padi. Ada burung pemakan biji-bijian, kemudian ada kodok, ada capung, ada siput ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh temanmu benar sekali ya, biotik itu artinya makhluk hidup. Biotik itu artinya hidup, makhluk hidup. Jadi, komponen biotik itu terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu tentu saja memiliki ciri-ciri kehidupan. Kita sudah mempelajarinya di semester yang pertama ya. Jadi, segala jenis makhluk hidup ini disebut komponen biotik. Berbagai jenis mikroorganisme, baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu jamur mikroskopis ya. Kemudian, jamur mikroskopis, ganggang, segala jenis tumbuhan, baik itu dari kelompok bryopita, dari kelompok pteridopita, dari kelompok spermatopita, itu angiosperme, gimnosperme, dikotil, monokotil. Jadi, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, baik hewan reptil, hewan mamalia, alfes, amphibia, segala jenis hewan. Kemudian, manusia. Jadi, manusia juga termasuk, makhluk hidup manusia juga komponen biotik. Oke? Jadi, komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Biotik itu artinya makhluk hidup. Oke? Berbagai jenis mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, dan manusia. Nah, anak-anak, kalau komponen abiotik kita lihat kembali di lingkungan ini, contohnya pada sawah ya. Kalau diperhatikan, selain ada komponen biotik, di lingkungan sawah ini ada tanah, ada air, kemudian cahaya matahari, ya. Kemudian ada suhu, kelembaban, ya anak-anak. Nah, itu merupakan komponen biotik. Eh, sorry, abiotik. Jadi, komponen abiotik adalah komponen fisik atau kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Jadi, abiotik ini artinya bukan makhluk hidup, atau komponen tak hidup. Ini disebut abiotik. Jadi, contohnya seperti yang sudah misalnya disebutkan tadi ya, suhu, cahaya, air, kelembaban, udara, tanah, ini termasuk komponen abiotik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, demikian mengenai komponen abiotik dan biotik. Sekarang kita akan membicarakan tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Kalau kita belajar tentang lingkungan, kita akan mengenal istilah ekosistem. Kemudian kita mengenal istilah habitat. Kemudian kita mengenal istilah individu, populasi, komunitas. Nah, disini mau bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang ekosistem? Adakah yang tahu ekosistem itu apa? Eko-sistem. Eko-sistem. Halo, ada yang tahu ekosistem itu apa? Iya. Tiara menjawab, adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Dan lingkungannya. Oke, thank you Tiara. Jesse menjawab, rantai makanan hewan. Oke, di dalam ekosistem ada rantai makanan. Baik, ada lagi? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Jonathan Senjaya menjawab, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, mantap. Luar biasa. Benar. Jawabannya, ya. Terima kasih. Terima kasih Jonathan, Jesse, Tiara yang sudah menjawab. Mengenai ekosistem. Kita sudah mengenal komponen abiotik. Kita sudah mengenal komponen biotik dalam satu lingkungan. Dalam lingkungan itu ada suatu ekosistem. Nah, kalau kita perhatikan. Iya, gambar berikut ini. Ini adalah contoh ekosistem. Salah satu ekosistem perairan. Ini ada di lautan, ya. Ekosistem laut. Di dalam ekosistem laut ini terdapat terumbu karang, terdapat berbagai jenis ikan. Berbagai jenis ikan. Terumbu karang ini komponen biotiknya. Nah, di situ juga mikroorganisme. Ada mikroorganisme hanya saja tidak terlihat. Ya, karena ukurannya sangat mikroskopis. Kemudian juga ada plankton. Plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton ini yang memiliki klorofil. Ya, dan zooplankton ini yang berperan untuk mengkonsumsi fitoplankton. Nah, di dalam ekosistem laut itu, kalau kita perhatikan, ya. Ada anak-anak, ada air, kemudian ada cahaya di situ, ya. Cahaya, nah itu komponen abiotiknya. Oke, di dalam lingkungan tersebut, di dalam ekosistem laut tersebut, ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Jonathan, ya. Tadi Jonathan sudah menyampaikan, ekosistem itu adalah suatu sistem. Sistem yang terbentuk. Tiara juga menyebutkan adanya hubungan timbal balik. Ya, betul sekali. Sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ini ada hubungan timbal baliknya. Ada saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan Indonesia ini tentu saja lingkungan abiotik dan biotik. Ya, saling membutuhkan. Komponen biotik membutuhkan komponen abiotik dan juga komponen biotik yang lain. Komponen abiotik juga membutuhkan komponen biotik dan komponen abiotik yang lainnya. Saling membutuhkan. Ada hubungan timbal balik. Ya, jadi komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem tersebut akan saling mempengaruhi. Contohnya saja, dalam satu kebun ada komponen biotik tumbuhan hijau, kemudian ada cacing tanah, ada mikroorganisme, ada jamur pengurainya di sana, jamur saprofit, kemudian ada semut, kemudian ada bakteri. Nah, itu adalah komponen biotiknya. Kemudian ada komponen abiotiknya seperti tanah, kemudian air, kemudian ada unsur-unsur hara, cahaya. Bagaimana maksudnya saling mempengaruhi ini? Nah, seperti kita ketahui tempat hidup cacing atau habitat cacing adalah di dalam tanah dan tanah yang lembab, daerah yang lembab. Saling mempengaruhi, cacing memerlukan tempat hidup, yaitu tanah tersebut. Kemudian tanah juga memerlukan cacing supaya tanah ini menjadi subur. Kenapa demikian? Kenapa tanah itu bisa subur? Ada cacingnya bisa subur, karena segala aktivitas yang dilakukan oleh cacing ini membentuk rongga-rongga udara yang ada di dalam tanah. Sehingga di dalam tanah pun tersedia oksigen. Dan juga cahaya matahari pun bisa masuk ke bagian tanah tersebut. Selain itu, adanya aktivitas dari mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Dari bahan organik diubah menjadi anorganik. Ketersediaan bahan anorganik ini, sisa-sisa hara ini yang terdapat di dalam tanah menjadikan tanah ini subur. Dan akhirnya membantu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah ini maksudnya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Oke, sudah mengenai ekosistem ya. Baik, di dalam satu ekosistem ada produsen, konsumen, pengurai. Apakah ada yang mengetahui? Apakah itu produsen? Apa yang kalian ketahui tentang produsen? Ada yang tahu? Produsen, kita sedang belajar tentang ilmu pengetahuan alam anak-anak ya. Jadi, produsen dalam pelajaran IPA. Tolong jangan menjawabnya berdasarkan ilmu sosial. Ya, karena pengertiannya berbeda. Ya. Oh, Alicia langsung menjawab. Produsen itu tumbuhan. Contohnya tumbuhan. Oke, benar. Ada yang ingin menjawab, apa yang kalian ketahui tentang produsen? Jesse menjawab, makhluk hidup yang dapat mengubah satan organik menjadi organik. Oke, menjadi satan organik. Ya, thank you, Jesse. Ya, ada lagi? Tentu saja melalui proses fotosintesis ya, nak ya. Baik, Jonathan menjawab, makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menjawab? Silahkan aktifkan audionya apabila ingin menjawab secara disaat. Atau ketikkan jawabannya di kolom chat. Apa yang kalian ketahui tentang produsen? Alicia langsung menyebutkan contoh. Produsen itu tumbuhan. Oke, Jesse menjawab, produsen itu makhluk hidup yang mengubah satan organik menjadi satan organik. Oke, Jonathan menjawab, makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Oke, Tiara juga menjawab, tempat memproduksi makanan dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya daun. Oke, ada lagi? Terima kasih anak-anakku ya, luar biasa. Ada lagi? Sudah cukup kah? Ya, terima kasih nak untuk jawabannya. Baik, produsen. Di dalam satu ekosistem kita mengenal istilah produsen. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Yang berwarna hijau. Berarti pada makhluk hidup ya, khususnya tumbuhan hijau, kemudian ganggang hijau biru atau alga hijau biru dari kelompok klorobita. Berwarna hijau karena memiliki klorofil. Kemudian kalau di perairan, plankton yang memiliki klorofil ya adalah fitoplankton. Jadi, kelompok yang ditunjukkan oleh gambar berikut, kelompok tumbuhan hijau, kelompok ganggang atau alga, kemudian ada plankton khususnya fitoplankton. Ya, merupakan produsen. Nah, produsen ini disebut juga sebagai organisme autotroph. Oke, kalian perhatikan istilah berikut. Organisme autotroph. Kenapa disebut autotroph? Karena memiliki klorofil. Ya, karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi, setiap organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, itu disebut organisme autotroph. Membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Memiliki klorofil, itu disebut organisme autotroph. Jadi, tumbuhan hijau, ganggang hijau, fitoplankton, ya, itu termasuk organisme autotroph. Di dalam suatu ekosistem, di organisme autotroph ini disebut sebagai produsen. Ya, produsen ini merupakan kelompok organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, yang termasuk dalam kelompok produsen adalah organisme, yang termasuk kelompok produsen, tumbuhan hijau, ganggang atau alga, ya, yang kelompok kloropita, ganggang hijau, biru itu, dan fitoplankton. Fitoplankton biasanya membentuk sistem, ekosistem perairan, ya, fitoplankton. Oke, sudah anak-anak? Baik, setelah kita membahas produsen, kemudian konsumen, adakah kalian mengetahui apa yang disebut dengan konsumen? Boleh menyebutkan pengertiannya, boleh menyebutkan langsung contohnya, ya, silakan. Konsumen itu apa? Oke, Jesse menjawab, yang memakan sat organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Ya, terima kasih, Jesse. Ya, Jesse tadi juga sudah menjawab, produsen itu mengubah organisme yang mampu mengubah sat anorganik menjadi sat organik. Oke, ya, dan sekarang Jesse melanjutkan jawabannya, konsumen, organisme yang memakan sat organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Oke, terima kasih. Oke, Alisia menjawab, konsumen adalah makhluk hidup yang makan produsen. Oke, thank you, Alisia. Ada lagi? Yang ingin menjawab, apa sih yang kalian ketahui tentang konsumen? Ya, cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah konsumen itu? Ya, konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Karena dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri berarti dia membutuhkan atau bergantung pada organisme yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Tentu saja bergantung pada produsen. Ya, jadi konsumen ini disebut sebagai organisme heterotroph. Kalian ingat ya istilah-istilah ini ya. Organisme heterotroph adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri dan dia bergantung pada organisme yang lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Itu disebut organisme heterotroph. Organisme yang tidak memiliki klorofil. Jadi tidak bisa melakukan proses fotosintesis itu heterotroph. Oke, sudah. Nah, anak-anak mengenal istilah konsumen. Dilihat dari jenis makanannya, konsumen, contohnya hewan, dikelompokkan menjadi tiga. Yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan juga hewan omnivora. Nah, hewan herbivora ini secara langsung memperoleh energi dari tumbuhan. Herbivora ini adalah kelompok konsumen yang secara langsung mengkonsumsi makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Ya, secara langsung memperoleh energi dari produsen. Sehingga untuk kelompok hewan herbivora ini disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Karena dia secara langsung memperoleh energi dari tumbuhan hijau. Ya, herbivora merupakan organisme yang secara langsung mengambil sat makanan dari tumbuhan hijau. Dan berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Nah, berikut ini adalah gambar contoh hewan herbivora. Ya, anak-anak ya, kalian sudah mengetahuinya ya. Baik, berikut ini ada contoh beberapa hewan herbivora. Oke, sudah ya, sudah lihat contoh-contohnya. Baik, kelompok yang kedua adalah kelompok hewan karnivora. Kalau hewan karnivora ini secara tidak langsung memperoleh energi dari tumbuhan hijau. Ya, karena apa hewan karnivora ini mendapat energinya dari hewan herbivora. Ya, karnivora merupakan organisme yang mendapatkan makanan dengan memangsa herbivora dan juga karnivora lain. Ya, nah karnivora ini berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Kenapa tingkat kedua? Karena dia memakan hewan herbivora. Juga disebut konsumen tingkat ketiga. Kenapa termasuk tingkat ketiga? Karena karnivora ini juga bisa memangsa karnivora lain. Ya, nah berikut ini beberapa contoh gambar hewan karnivora. Oke, sudah. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah hewan omnivora. Nah, omnivora disebut omnivora ini karena omnivora ini makan dari tumbuhan dan juga hewan lain. Omnivora merupakan organisme pemakan tumbuhan dan juga hewan lain. Jadi, dia juga sebagai pemakan daging, juga sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan. Omnivora ini berperan sebagai konsumen tingkat satu karena dia juga bisa makan tumbuh-tumbuhan. Dan merupakan konsumen tingkat dua dan tiga, maupun tiga karena dia juga makan dari hewan lain. Oke, berikut ini contoh beberapa hewan omnivora. Contoh gambarnya ya. Omnivora ya, nak ya. Kalian harus tahu apa saja sih contoh-contoh hewan omnivora. Oke, sudah. Dilihat gambarnya. Baik. Nah, kita akan mengetahui dengan jelas kalau melihat jaring-jaring makanan berikut ini. Akan terlihat maksudnya konsumen tingkat satu yang mana. Maksudnya konsumen tingkat dua yang mana. Oke. Baik, anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Yang misi ini beri tanda centang merah. Ini adalah produsen. Jadi tumbuhan hijau ini termasuk produsen. Kemudian yang misi ini lingkaran ini termasuk konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu memperoleh energi secara langsung dari mengkonsumsi produsen. Ini yang misi ini beri tanda centang pada lingkaran itu adalah hewan herbivora. Karena dia memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang misi ini beri tanda silang. Ini adalah hewan omnivora. Jadi dia bisa menjadi konsumen tingkat pertama karena hewan omnivora ini juga memakan tumbuhan. Kemudian untuk konsumen tingkat kedua. Ada hewan yang misi ini lingkari. Ini konsumen tingkat kedua. Untuk konsumen tingkat kedua, yang misi ini beri tanda centang. Nah, ini dia hewan omnivora. Jadi bisa memakan tumbuhan, dia juga bisa memakan hewan lain. Untuk hewan omnivora ini, dia bisa berperan sebagai konsumen tingkat satu dan juga bisa berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Kalau yang pemakan hewan lain, dia berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Ya, misi ini beri tanda silang. Dan juga bisa berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Jadi yang untuk tingkat ketiga ini misi ini beri tanda centang juga. Oke, itu yang ketiga. Itu maksudnya konsumen tingkat satu, dua, dan tiga. Oke ya, baik kita akan melanjutkan. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang pengurai. Apakah pengurai itu? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan pengurai? Halo, apabila kalian mau menjawab, silahkan aktifkan audionya atau ketikan jawabannya di kolom chat. Di dalam ekosistem kita mengenal istilah produsen konsumen dan pengurai. Apa yang dimaksud dengan pengurai? Atau kalian mau langsung berikan contoh. Halo Inu, silahkan Inu. Inu ingin menjawab? Itu suatu makhluk bagaimana ia memakan bangkai untuk konsumen terakhir. Thank you, Inu. Luar biasa, Inu. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Inu sudah memberanikan diri untuk menjawab. Dia aktif menjawab. Terima kasih, Inu. Selanjutnya, ada di kolom chat. Alisya menjawab, pengurai adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang sudah mati. Oke, ada lagi? Terima kasih, Alisya, untuk jawabannya. Silahkan, kalian aktifkan audio. Boleh jawab secara lisan atau kalian ketikan jawabannya di kolom chat. Apa yang kalian ketahui tentang pengurai? Boleh berikan contohnya, boleh langsung berikan pengertiannya, silahkan. Inu sudah menjawab, Alisya sudah menjawab, mengenai pengurai. Oke, cukup? Ya, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini tampilkan gambar berikut. Menurut kalian, peran organisme berikut ini sebagai apa? Gambar yang pertama ini adalah jamur saprofit, jamur makroskopis. Jadi, tidak perlu menggunakan mikroskop untuk melihatnya, sudah terlihat. Ya, karena ukurannya makroskopis. Baik, yang kedua ini adalah bakteri. Nah, kalau bakteri ini merupakan organisme mikroskopis, jadi memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Dan gambar yang kedua ini merupakan hasil pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Gambar kedua ini adalah jenis bakteri. Nah, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Dekomposer ini merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Ya, jadi dia menguraikan bahan-bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati untuk dijadikan bahan anorganik sederhana. Atau menguraikan hasil pembuangan sisa pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana. Ya, maksudnya pembuangan sisa pencernaan ini adalah sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, ya, dibuang dalam bentuk, maaf, dalam bentuk pup, itu ya, itu diuraikan. Jadi, untuk jamur dan bakteri ini perannya sangat penting untuk menyediakan bahan anorganik bagi tumbuhan. Bahan anorganik ini nanti dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, organisme pengurai di sini adalah jamur saprafit dan juga bakteri. Ya, oke, anak-anak jelas ya. Nah, dalam ekosistem kita mengenal istilah habitat, individu. Kalau habitat, kalian sudah tahu ya, habitat itu tempat hidup, makhluk hidup. Ada yang hidupnya di daerah, di perairan, itu ya, tempat hidupnya. Nah, kita akan mengetahui istilah individu dalam ekosistem. Individu, kemudian populasi, kemudian komunitas. Ya, kita lihat individu terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat, ini contoh ya, contoh gambar. Seekor, ada kata seekor, artinya sudah menunjukkan jumlah. Kalau kalian melihat, hewan hanya satu saja, seekor, ya, itulah yang disebut individu. Jadi, individu itu adalah makhluk hidup tunggal, hanya seekor. Dalam satu lingkungan ditemukan seekor semut, seekor lalat, seekor kupu-kupu, seekor cacing. Jadi, ada kata seekor, itu adalah individu. Ya, jadi individu ini adalah makhluk hidup tunggal. Baik, kemudian kalau kita memperhatikan di dalam suatu daerah, ya, ada beberapa ekor. Beberapa ekor ini sudah menunjukkan jumlah lebih dari satu. Ya, jadi suatu padang rumput yang luas, saya menemukan, ada beberapa ekor kuda yang sedang makan rumput. Berarti beberapa ekor kuda lebih dari satu ekor kuda berkelompok. Ada sekumpulan hewan yang sejenis, yaitu kuda. Nah, itu disebut populasi. Nah, gambar berikut, coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikutnya adalah sekelompok zebra. Ada beberapa ekor zebra, lebih dari satu ekor zebra. Tapi semuanya zebra. Satu jenis, yaitu zebra. Itu disebut populasi. Ya, populasi zebra. Jadi, populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis. Ingat, ada kata sejenis. Jadi, jenisnya sama. Dia berkelompok. Satu jenis berkelompok. Nah, itu disebut populasi. Ya, populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang menempatkan suatu daerah tertentu. Nah, kemudian menemukan dalam satu daerah pada kelompok yang luasnya seperti ini. Wow, ternyata tidak hanya ada zebra saja. Ada beberapa kelompok hewan yang lain. Lebih dari satu kelompok. Jadi, ada berbagai macam jenis hewan pada satu daerah. Inilah yang disebut dengan komunitas. Jadi, komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai populasi yang menempati daerah tertentu. Dan saling berinteraksi. Contohnya komunitas padang rumput. Di padang rumput itu hidup beberapa kelompok hewan yang jenisnya berbeda. Jenis makanannya sama, jenis hewannya berbeda, jenis makanannya rumput. Semua sedang mengkonsumsi rumput pada saat itu. Nah, jadi itulah komunitas. Jadi, kumpulan dari berbagai populasi menempati daerah tertentu. Itu disebut komunitas. Nah, kalau diurutkan dari yang individu terlebih dahulu, kemudian populasi, setelah populasi, komunitas. Nah, anak-anak berikut ini adalah gambar ekosistem hutan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar berikut. Hanya ada seekor saja. Seekor harimau, seekor Raja Wali, seekor Rusa, seekor Jalapali. Nah, ini disebut dengan individu. Nah, kalau kalian melihat gambar A, B, C. Ini juga terlihat seekor. Gambar A, ini disebut individu. Gambar B, individu. Gambar C, individu. Ya, hanya ada satu ekor saja. Seekor. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari kumpulan hewan yang sejenis, yang menempati suatu daerah. Gambar yang pertama, kumpulan hewan yang sejenis menempati suatu daerah. Nah, itu adalah populasi. Gambar yang kedua, kalian lihat juga, kumpulan hewan yang sejenis. Jadi, kalau kalian melihat lebih dari satu ekornya, itu disebut populasi. Tapi jenisnya harus sama. Nah, perhatikan gambar berikut. A, B, dan C. Dari gambar yang kita lihat ini, sebutkanlah gambar yang mana menunjukkan suatu komunitas. Ada yang tahu? Komunitas. Halo? Yang mana yang menunjukkan? Ya, Alicia. C, Miss. Iya, betul. Benar biasa. C. C ini komunitas. Kalau diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, berarti jawabannya diawali dari individu. B, kemudian populasi. B, kemudian populasi. A, kemudian komunitas. Itu ya, mengurutkannya. Baik. Iya, kita sudah selesai membahas tentang lingkungan dan ekosistem. Thank you very much for your attention. Have nice day. Ya, anak-anak, apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Baik, kalau tidak ada, Miss Jenny ingatkan. Untuk hari Rabu, hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 akan diadakan kegiatan mengerjakan pekerjaan sekolah dari materi yang kita bahas hari ini. Ya, jadi pada saat pembelajaran di hari Rabu nanti, ya, anak-anak tanggal 24 Februari kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah, ya. Soal-soalnya sudah Miss Jenny uproot timudel, nanti kalian kerjakan pada hari Rabu. Oke. Ya, materinya adalah yang kita bahas hari ini mengenai lingkungan dan ekosistem. Oke. Baik, kita akhiri untuk hari ini, anak-anak, ya. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Sehingga kami dapat selesaikan dalam keadaan selamat. Dan untuk rencana kami di hari Rabu, nanti kami akan mengerjakan pekerjaan sekolah. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang pimpin kami, supaya kami bisa menyelesaikannya dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-mu kekal selamanya. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, anak-anak, untuk hari ini. Miss Jenny ingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 7A. Benar ya? Baik, terima kasih. Kuena, luar biasa. Berarti kalian sudah siap depan layar monitor kalian untuk masuk dalam proses pembelajaran kita di pelajaran keluarga negaraan. Terima kasih, Aditya. Tiara, ada Jesse, ada Kathleen, Amanda. Sebenarnya anak-anak yang lainnya juga sudah mempersiapkan diri ya. Terima kasih, Ino, Erik, buat responnya. Anak-anak 7A luar biasa, responnya cepat sekali. Ya baik, kita langsung saja ya untuk memulai proses pembelajaran kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak yang kameranya tidak mengalami kendala, silahkan bisa dapat menyalakan kamera. Kita akan berdoa bagi yang kameranya bermasalah. Tidak dipaksakan untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa rasakan begitu luar biasa, begitu nyata, Tuhan. Sementara lagi, kami akan masuk dalam proses pembelajaran, pembelajaran keluarga negaraan berkaitan dengan keberagaman tengah-tengah kami, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk memaknai setiap keberagaman tersebut dengan baik. Kau urapi setiap anak-anak di tempat ini, Tuhan. Khususnya kelas 7A, kau urapi setiap anak-anak ini, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan karakter-karakter yang baik, yang luhur, supaya hidup mereka bisa menjadi contoh, bisa menjadi dampak yang baik untuk orang lain. Misalkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan tutup kembali kameranya. Mr. Banyu ucapkan kepada anak-anak yang bisa menyalakan kamera, dan Mr. ucapkan juga kepada anak-anak yang belum bisa menyalakan kamera, Mr. Berharap nantinya kalian yang belum bisa menyalakan kamera, bisa dapat menyalakan kamera ya, jika tidak mengalami kenyala tentunya. Ya baik, kita langsung saja anak-anak. Ini karena waktu yang begitu cepat, satu jam saja waktunya. Mr. Berharap setiap kalian sudah mempersiapkan buku LKS kalian di halaman 19 ya, berkaitan dengan sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai binika tunggal ika. Dan Mr. minta tolong digarisbohi hal yang penting di dalamnya. Kalau minggu lalu, kita sudah mengulas sedikit berkaitan sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai binika tunggal ika, dijelaskan di sana, perbedaan di tengah-tengah kita saat ini harus disikapi dengan baik tentunya. Setiap perbedaan yang ada sebuah anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa memaksakan kita ini harus ragam, harus sama, tidak. Tuhan berikan itu semua, Tuhan menciptakan kita semua dengan memiliki keunikannya sendiri. Jadi kita ini beragam satu dengan yang lain, kita harus sikapi setiap keberagaman itu dengan positif, dengan baik. Dijelaskan suatu masyarakat ya, kita ini, yang dilandasi keberagaman yang sangat luas. Sulit untuk ditetapkan bersatu, kecuali apabila anggota masyarakat itu menghargai keberagaman itu sendiri dan ingin hidup di sebuah negeri dengan keberagaman yang ada. Ya sulit untuk menyatukan sebuah perbedaan, sebuah keberagaman. Dibutuhkan kesadaran. Anak-anak Indonesia, anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 7A dibutuhkan, diminta untuk sadar bahwa kita ini saat ini hidup di tengah keberagaman, di tengah perbedaan. Jadi ketika kalian semua sadar bahwa selama ini kita hidup di tengah keberagaman, kita menyadari bahwa keberagaman, perbedaan itu sebuah anugerah. Yang harus disyukuri, yang harus dirawat bersama. Nah dijelaskan lebih lanjut, kalau minggu lalu kalian sudah perhatikan mengenai sikap simpati dan empati ya. Di sana sikap simpati adalah suatu perasaan yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari rasa ketertarikan atas sikap penampilan, perbuatan maupun wibawa yang ditunjukkan oleh orang lain kepadanya. Itu untuk sikap simpati. Dan ada sikap empati, hampir sama dengan sikap simpati. Tetapi sikap empati ini tidak hanya berupa perasaan kejiwaan, melainkan perasaan yang begitu mendalam. Ya perasaan yang begitu dalam, adanya serta adanya tindakan yang akan dilakukan. Kalau bicara tentang sikap empati. Ya seperti contoh di gambar LKS kalian dalam M19, di sana bagaimana tim SAR membantu warga yang sedang tertimpa musibah banjir, menggunakan perahu karet. Nah itu. Kemudian sikap simpati dan empati dalam keberagaman dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berikut. Ya salah satunya yang pertama, di bagian A menjenguk tetangga yang sakit walaupun berbeda agama. Mengajarkan ilmu kepada orang lain tanpa memandang satu sosial. Seperti itu. Kemudian silahkan kalian perhatikan LKS kalian halaman 20 dan monitor, layar monitor kalian masing-masing. Kalian bisa perhatikan di sini, mister ulangi sekali lagi ya. Untuk bagian kedua berkaitan dengan sikap kerjasama, tolong digarisbawahi hal-hal yang penting di dalamnya. Dijelaskan di sana anak-anak kelas 7A, manusia kita ini merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu. Tetapi lebih dominan, lebih sering kita adalah makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup seorang diri, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan lawan untuk interaksi. Yang membutuhkan bantuan orang lain, itulah makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan hubungan yang harmonis. Kita hidup di tengah keberagaman. Dijelaskan di buku pelajaran kalian, sulit untuk menyatukan di tengah keberagaman yang ada. Dibutuhkan kesadaran. Jadi dijelaskan di bagian sikap kerjasama yang kedua ini, selain dibutuhkan kesadaran, harus memiliki hubungan yang harmonis. Ya, di antara sesama manusia dengan latar belakang yang berbeda. Agar terciptanya kehidupan yang tentram dan damai. Kita tahu, kita ingin hidup tentram, hidup damai di tengah perbedaan, di tengah keberagaman yang ada, jadi selalu kedepankan sikap toleransi dan menghargai. Dijelaskan di sana berkaitan dengan kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Benar ya. Kalau dilakukan sendiri bukan kerjasama namanya, kerja pribadi, tugas mandiri namanya. Ya itu. Jadi kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah kerjasama, tolong digarisbawahi. Sehingga apa yang dilakukan, jika dilakukan dengan kelompok dan bersama-sama, pekerjaan bisa cepat selesai dan terasa ringan. Itu kelebihan dari kerjasama. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut, seperti gambar di sebelah kanan kalian. Gotong royong, membersihkan selokan, walaupun sebagian warga pendatang dari suku lain. Itu tidak melihat lagi latar belakang suku agama, tidak. Kalau waktunya kerjasama, ayo kerjasama. Ya, kita Indonesia. Dan selanjutnya, sedikit lagi. Ada sikap nasionalisme anak-anak kelas tujuan. Nah, ini kita diingatkan, kalau beberapa minggu yang lalu pelajarannya juga sama tentang sikap nasionalisme, saat ini diajarkan lagi. Ya, nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Itu bicara nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sikap nasionalisme dalam keberagaman dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. Seperti apa saja kegiatannya, silakan kalian perhatikan. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan sis kamling secara sukarela. Nah, seperti yang Mister sampaikan minggu lalu. Kalau di zaman sekarang, kalian jarang mengikuti atau tahu sis kamling di sekitar rumah kalian. Tetapi jika kalian pergi ke kampung halaman, suatu desa, pasti kegiatan-kegiatan sis kamling ronda malam ini masih sering dijumpai. Kalau di daerah perkotaan seperti ini, sudah ada security di perumahan. Jadi tidak perlu lagi. Cukup bayar security-nya, beres. Jadi nilai-nilai yang ada yang luhur itu sekarang sudah beralih ke sistem keamanan yang bisa dibilang lebih efisien, lebih efektif. Karena standby, menjaga selama 24 jam. Kemudian yang kedua, membela dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara pluralistik. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara majemuk, negara yang beragam. Jadi keberagaman itu harus dijaga, harus dipertahankan. Karena keberagaman tersebut adalah warisan leluhur nenek moyang kita bersama. Nah, jadi setiap tradisi, kebudayaan, hadat-istiadat, semua adalah warisan yang perlu dipertahankan, yang perlu dijaga dengan baik. Seperti itu adalah contoh-contohnya. Di LKS kalian masih ada lagi, bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam. Seperti itu. Dan kita turun lagi anak-kenak, di bagian keempat, ini yang terakhir ya. Kalian bisa garis bawahi, sikap demokratis dan anti-diskriminasi. Nah, ini masih sering terjadi. Mendiskriminasikan seseorang dengan alasan latar belakang, agama, suku, budaya. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di mata hukum. Karena sudah sangat jelas Indonesia dari zaman kerajaan, dari zaman dahulu, sudah memiliki keberagaman, sudah memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa paksakan orang lain sama persis dengan kita. Dari keyakinan, dari suku, kebudayaan. Kita tidak bisa paksakan itu. Karena itu bicara tentang jati diri. Setiap kebudayaan adalah jati diri bangsa kita. Dijelaskan lebih lanjut. Masyarakat multikultural seperti Indonesia perlu mengembangkan yang namanya sikap demokratis. Dan anti-diskriminasi, bicara demokratis, berarti bicara bagaimana persamaan hak, persamaan kewajiban, persamaan status. Sebagai warga negara, punya hak, punya kesempatan yang sama. Diberikan kesempatan, berbicara, berpendapat, menganut paham demokratis. Dan anti-diskriminasi, nah ini penting. Tidak membeda-bedakan teman-teman atau saudara-saudara kita yang berbeda latar belakang kebudayaan agama dengan kita. Kita harus mampu hidup rukun, merangkul setiap perbedaan yang ada. Mengapa? Dari anti-diskriminasi ini, untuk mencegah terjadinya perpecahan. Akibat keanekaragaman, kelompok sosial, serta keberagaman budaya. Itu penting. Sikap demokratis dan anti-diskriminasi dapat mencegah pertentangan. Setiap perbedaan di tengah kita, sesuai dengan apa yang sudah kalian jawab beberapa minggu yang lalu. Ketika diperhadapkan dengan teman kalian, sahabat kalian yang berbeda pendapat pada saat sidang. Langkah kalian sudah baik. Kalian lebih baik mengalah, diam. Yang mengikuti. Tidak, istilahnya tidak adu argumen, tidak meributkan perbedaan tersebut. Itu langkah yang luar biasa yang sudah beberapa temanmu sudah jawab dengan baik. Seperti itu. Kemudian dijelaskan di sana, sikap demokratis dan anti-diskriminasi dapat mencegah pertentangan akibat perbedaan. Seperti yang bisa dicontohkan barusan ini, yang kalian sudah jawab beberapa minggu yang lalu. Perbedaan latar belakang primordial. Dan silahkan kalian garis bawahi, ini sangat penting juga berkaitan dengan sikap demokratis. Selain itu, sikap demokratis dalam masyarakat dapat menjadi upaya pengendalian sosial terhadap yang namanya pemerintah. Saat ini, kalian kalau rajin baca berita, mendengarkan televisi, khususnya mengikuti cairan berita, Kalian tahu presiden kita saat ini meminta masyarakat Indonesia untuk dapat mengkritik pemerintah. Ingat, mengkritik ya, bukan menghina. Tapi diminta untuk mengkritik. Ya saat ini, ingat, kita hidup di era reformasi. Yang menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, bersuara. Ya khususnya kebebasan yang bertanggung jawab. Itu sebabnya pengendalian sikap demokratis ini mampu mengendalikan, istilahnya, mengoreksi setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sesuai dengan rakyat. Jadi rakyat ini punya kekuatan untuk dapat mengoreksi setiap kebijakan pemerintah. Rakyat ini diberikan wawenang, diberikan porsi untuk dapat mengoreksi apa yang sudah pemerintah lakukan. Jika dirasa sudah baik, ya tinggal tulis, baik. Dan untuk dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi. Kemudian kalau kita merasa kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang dirasa kurang pro terhadap rakyat, kita bisa bicara kebijakannya kurang sesuai dengan rakyat. Sehingga rakyat masih mengalami kesulitan sana-sini ketika mengakses informasi atau lain sebagainya. Jadi pemerintah sadar bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus dibenahi. Supaya suara dari rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat bisa sampai kepada eksekutif, kepada pemerintah pusat. Seperti itu. Dijelaskan, artinya kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat diawasi oleh masyarakat itu. Kebijakan dari pemerintah, pelaksanaan apa yang sudah dilakukan pemerintah bisa diawasi oleh masyarakat. Jika sekiranya pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya kita bisa lapor. Kita bisa tuntut. Nah itu, seperti itu ya. Pokoknya ada alat bukti. Kalau kita bicara masuk kerana hukum, sudah kita siapkan alat buktinya. Jangan hanya sekedar melapor tanpa alat bukti. Kalau kita melapor tanpa alat bukti, kita sama saja menuduh orang lain. Jadi itu juga termasuk dalam pelanggaran. Selanjutnya, yang terakhir, demokrasi dalam masyarakat tidak dapat tercapai apabila masih terdapat yang namanya diskriminasi. Membeda-bedakan, tidak akan tercapai nilai-nilai demokrasi. Kondisi tersebut terjadi karena demokrasi mengutamakan yang namanya persamaan hak dan perlakuan bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, anak-anak 7A, sikap antidiskriminasi perlu dikembangkan dalam masyarakat multikultural. Untuk menghindari terjadinya yang namanya pertentangan dan disintegrasi bangsa. Di mana suatu bangsa tidak bisa bersatu padu. Itu arti dari disintegrasi. Jadi seperti itu penjelasan kita mengenai sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai, bineka, tunggal, ikal. Bagian yang C. Sekarang silahkan anak-anak kelas 7A, perhatikan uji kompetensi 3. Di sana coba silahkan kalian kerjakan bagian A-nya saja ya anak-anak. Bagian A-nya saja tolong dikerjakan uji kompetensi 3 di halaman 21. Nanti kita akan koreksi bersama, Mr. beri waktu. Ini kan hanya 10 soal ya. 11.15 ya 11.15 kalian sudah harus bisa menyelesaikan uji kompetensi 3 ini. Dan kita akan bahas bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak kelas 7A? Ya langsung di LKS saja, Graciela ya. Baik, terima kasih respon. Halaman 21 bagian A-nya saja ya. Ya baik, waktu selesai. Tepat di 11.15 kita akan bahas bersama-sama ya apa yang sudah kalian kerjakan ya anak-anak 7A. Ya sekali lagi, masih sama seperti apa yang Mr. sampaikan bahwa kejujuran buat Mr. jauh lebih penting ya karakter itu. Jadi pada saat kita mengikuti proses pembelajaran jarak jauh seperti ini, tetap memiliki karakter-karakter kejujuran. Karena itu jauh lebih penting. Ya daripada kita menipu diri kita sendiri, lebih baik kita jujur. Oke, baik. Terima kasih responnya dari Tiara. Ya kita langsung saja, kita akan bahas bersama untuk uji kompetensi 3 di halaman 21. Mr. akan jawab soal pertama ya. Di sana, perhatikan wacana berikut. Sumulyo Halim menceritakan bahwa ia menganut Kristen karismatik. Ayahnya menganut Islam, ibunya menganut Buddha. Sedangkan adiknya menganut Kristen Jawa. Meskipun memiliki perbedaan dalam beragam asang ibu, tetap menyiapkan sahur dan hidangan berpuka puasa. Saat Hari Raya Idul Fitri, mereka bersilaturahmi ke tetangga dan keluarga. Saat merayakan Waisak dan Natal, mereka saling membantu menyiapkan segala kebutuhan. Mereka juga saling mengingatkan waktu beribadah. Berdasarkan wacana di atas, tercermin sikap positif dalam keberagaman. Yaitu C, keberagaman toleransi. Ya jadi jawaban nomor satu adalah C. Kemudian nomor dua, Mr. minta ada Tiara. Halo Tiara, coba tolong dijawab soal nomor dua, nak. Oke, Mr. Sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh pernyataan D. Iya, terima kasih. Ibu Tuti mengikuti prosesi pernikahan adat Minangkabau dengan hikmat, meskipun ia berasal dari suku Jawa. Tolong digarisbawahi. Sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Jadi sudah ditujukan oleh ibu Tuti mengikuti prosesi pernikahan dengan prosesi adat Minangkabau. Meskipun dirinya adalah orang Jawa, orang yang berasal dari suku Jawa. Jadi jawaban nomor dua benar sekali dari Tiara yaitu D. Kemudian nomor tiga, nomor tiga Mr. minta ada Davinia. Halo Davinia. Oke, tidak ada jawaban Mr. minta ada Ishak Emanuel. Halo Ishak. Baik, masih sama Mr. yang jawab ya nomor tiga ya, kalian perhatikan. Perhatikan wacana berikut, hari ini adalah hari penerimaan hasil belajar peserta didik. Tari mendapatkan peringkat pertama dan dinyatakan naik ke kelas delapan. Kedua orang tua Tari merasa gembira dan bangga. Tidak hanya kedua orang tua, Tari juga mendapatkan ucapan selamat dari kakaknya. Akhirnya kerja keras Tari dalam belajar membuahkan hasil yang membanggakan. Sikap simpati di lingkungan keluarga tercemen ketika A, kedua orang tua Tari gembira dan bangga. Yang ditanya adalah sikap simpati. Kalau sikap empati dilakukan oleh orang yang memberikan, istilahnya bukan hanya merasakan kebahagiaan, tapi dia akan melakukan sampai memberikan hadiah. Itu adalah sikap empati. Di sini yang ditanya adalah sikap simpati. Jadi jawaban nomor tiga adalah A. Kemudian nomor empat, Mister minta ada Ino Yohanes. Halo Ino. Oke, tidak ada jawaban Mister minta ada. Oke, silahkan Ino. Silahkan dijawab nomor empat, nak. Ini dibaca juga nggak, Mister? Oh, perlu dibaca supaya tahu konteksnya. Pemerintah Aceh melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat lombok yang dilantai musibah gempa. Penggalangan dana yang sudah dilakukan sehari setelah gempa melanda lombok akan terus dilakukan sampai dana terkumpul secara maksimal. Tindakan pemerintah Aceh mencerminkan sikap simpati dalam keberagaman istiadat. Oke, terima kasih. Tapi itu kurang tepat ya, Ino Yohanes. Di sana bicara tentang pemerintah Aceh yang melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat lombok. Aceh dan lombok, dua suku yang berbeda. Benar ya, bicara tentang suku. Yang sedang mengalami, khususnya lombok yang sedang mengalami musibah gempa. Penggalangan dana yang sudah dilakukan sehari setelah gempa melanda lombok akan terus dilaksanakan sampai dana terkumpul secara maksimal. Nah, tindakan pemerintah Aceh mencerminkan sikap simpati dalam keberagaman yang namanya suku. Oke, jadi jawaban nomor empat adalah B ya, Ino. Oke, selanjutnya nomor lima. Mister yang baca ya, nomor lima. Nomor lima, perbedaan kepercayaan budaya, suku, ras, agama, dan golongan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan berdasarkan pernyataan tersebut, yaitu C, menghargai perbedaan suku bangsa. Dengan cara menghargai perbedaan suku bangsa, kita akan dihindarkan dari yang namanya konflik. Konflik suku, agama, budaya, ras, bahkan antar golongan. Jadi jawaban nomor lima adalah C. Oke, selanjutnya nomor enam. Mister minta ada Jesse Hutahen. Halo Jesse. Ya, Mister. Silahkan Jesse nomor enam dijawab. Oke. Pak Kevin rasal dari Medan dan Pak Somad rasal dari Madura. Mereka dipertemukan dalam satu tugas menjaga daerah perbatasan Indonesia. Dalam menjalankan tugas, mereka membahu dan bekerja sama demi menjaga keutuhan NKRI. Sehingga tindakan Pak Kevin dan Pak Somad mencerminkan adanya sikap kerjasama dalam keberagaman suku di bidang sosial budaya. Oke, baik. Terima kasih untuk Jesse ya. Tetapi di sini coba diperhatikan ya, supaya kalian memahami ya. Pak Kevin berasal dari Medan dan Pak Somad berasal dari Madura. Orang Medan dan orang Madura. Dua orang dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Mereka dipertemukan dalam satu tugas menjaga daerah perbatasan Indonesia. Tolong digarisbawahi kata menjaga daerah perbatasan Indonesia. Yang biasanya memiliki tugas menjaga pertahanan. Yang, kok mister jawab sih. Yang memiliki tugas menjaga daerah perbatasan itu adalah tugas dari tentara dan polisi. Benar ya. Kalau masyarakat sipil tidak mungkin. Ya, karena itu tugas yang begitu berat penuh resiko karena nyawa taruhannya. Ya, mereka saling bahu-membahu. Ya, bekerja sama demi menjaga yang namanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan Pak Kevin dan Pak Somad mencerminkan adanya sikap bekerja sama dalam keberagaman suku di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, karena dua orang tersebut Pak Somad dan Pak Kevin menjaga yang namanya daerah perbatasan Indonesia. Contoh, ya di daerah Kepulauan Kalimantan yang kita tahu bagaimana beberapa bagiannya adalah milik Malaysia, diklaim milik Malaysia. Sehingga tentara polisi juga ditugaskan di sana untuk menjaga perbatasan wilayah teritorial Indonesia. Supaya wilayah teritorial Indonesia tidak diambil alih negara lain, diakui gitu loh. Sehingga perlu dijaga supaya kedaulatan bangsa tetap terjaga. Jadi jawaban nomor enam yang lebih tepat adalah D, bicara tentang pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih Jesse. Tidak apa-apa ya, luar biasa jawabannya Jesse. Kemudian nomor tujuh mister yang jawab, perhatikan wacana berikut. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, etnik, dan budaya. Salah satu yayasan yang peduli dengan pengembangan kebudayaan di Indonesia terus mempromosikan budaya Indonesia secara global dengan mengikuti berbagai kompetisi di tingkat internasional. Tindakan yang dilakukan di yayasan tersebut mencerminkan sikap positif dalam keberagaman, yaitu sikap empati. Karena disertai dengan tindakan. Coba perhatikan, yayasan yang peduli dengan pengembangan kebudayaan di Indonesia terus. Bukan hanya bicara peduli, tetapi dia mempromosikan, dia mengerjakan, dia melakukan berbagai macam cara, berbagai macam kegiatan, kebudayaan, supaya orang asing, negara asing bisa mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang multikultural, yang banyak memiliki keberagaman. Jadi nomor tujuh jawabannya adalah B, empati. Selanjutnya nomor delapan, mister langsung saja ya, karena ini waktu yang begitu cepat. Pada masa perjuangan meraih kemerdekaan, sikap toleransi beragama telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa pada saat C, menentukan bunyi sila pertama Pancasila. Kalian kalau masih ingat, pelajaran kelas tujuh semester 1, bagaimana para tokoh pendiri bangsa Indonesia merumuskan dasar negara. Waktu itu masih bernama Piagam Jakarta menemui hambatan. Karena sila pertama belum wakili waktu itu komponen masyarakat Indonesia, karena masih berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi nomor delapan, pada masa perjuangan meraih kemerdekaan, sikap toleransi beragama telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa dengan cara menentukan bunyi sila pertama Pancasila. Oke, nomor sembilan sekarang. Lia mengikuti kunjungan di Pulau Dewata pada libur semester. Ia dan rombongan mengunjungi suku Bali Aga. Saat melakukan kunjungan, Lia tertarik dan mengagumi keindahan karya seni suku Bali Aga. Ia berencana memberikan buah tangan oleh-oleh untuk ibunya. Akhirnya, ia memutuskan membeli cendera mata berupa kain gringsing kas suku tersebut. Kain gringsing kas suku tersebut. Tindakan Lia mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Karena B, Lia membeli kain gringsing kas suku Bali Aga yang akan diberikan sebagai oleh-oleh untuk ibunya di rumah. Jadi jawaban nomor sembilan adalah B. Selanjutnya, yang terakhir nomor sepuluh. SMP itu nas bangsa akan mengadakan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan pemilihan ketua OSIS akan mencerminkan sikap anti-diskriminasi. Apabila A, semua peserta didik memiliki hak memilih. Jadi mengadakan pemilihan OSIS mencerminkan sikap anti-diskriminasi. Apabila semua peserta dapat memiliki hak untuk memilih siapa yang layak menjadi ketua dan wakil dari ketua OSIS itu sendiri. Oke, silahkan kalian hitung berapa benar kalian, misalkan panggil satu-satu ya. Ini karena waktu yang mepet, kita harus akhiri juga soalnya. Ya, ini tidak sulit ya, karena soalnya yang sepuluh saja. Kita langsung dari Alicia. Halo Alicia. Halo Mister. Oh, benarnya berapa? Mister boleh tanya nomor sembilan tadi berapa? Soalnya putus-putus. Oke, nomor sembilan tadi jawabannya adalah B ya. Oke. Tunggu Mister mau dihitung ulang. Oke. Mister tadi nomor tujuh apa? Nomor tujuh itu jawabannya adalah B, empati. Bagaimana, Alicia? Sudah dihitung? Oke. Alicia, oke. Tidak apa-apa, benar lima. Berarti ini nilaimu lima puluh ya. Oke, terima kasih Alicia. Kemudian Tiara. Halo Tiara. Benar semua, Mister. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya ada Aston, halo. Benar semua, Mister. Oke, baik. Terima kasih Aston. Kemudian ada Besheba. Oke, terima kasih Besheba. Gilemu 90 berarti. Kemudian ada Davinia. Halo Davinia. Halo Davinia. Davinia, halo. Oke, tidak ada jawaban. Kemudian ada Dena. Halo, Dena. Mister. Halo, Mister. Dena, benarnya berapa? Nomor sepuluh tadi apa? Oh, nomor sepuluh itu jawabannya A. Benar semua, Mister. Oke, baik. Dena, benar semua. Kemudian Davin. Sembilan. Oke, Davin 90. Kemudian Dewa Ayu Gaudia. Halo. Benar semua, Mister. Oke, terima kasih. Kemudian ada Aditya. Halo, Aditya. Iya, Mister. Benarnya 99, Mister. Oke, 90 nilaimu. Kemudian ada Erik. Halo, Erik. Benarnya berapa, Mister tidak dengar? Tujuh. Oke, 70 nilaimu. Kemudian ada Aurelia. Halo, Aurelia. Halo, Mister. Iya, benarnya berapa? Benar semua, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Aurelia. Selanjutnya ada Ino. Halo, Ino. Benar 8, Mister. Oke, nilai mu 80. Selanjutnya ada Ishak. Halo, Ishak. Oke, 90 nilai mu ya, Ishak. Terima kasih. Kemudian ada Jessie. Halo. Misak, tadinya nomor satu apa? Nomor satu itu jawabannya adalah C, toleransi. Betul, 10. Oke, terima kasih, Jessie. Selanjutnya ada Jonathan. Halo, Jonathan. Oke, terima kasih, Jonathan. Nilai mu 80 ya. Kemudian ada Kathleen Amanda. Halo, Kathleen Amanda. Benar 9, Mister. Oke, baik. Terima kasih, 90 nilai mu ya, Kathleen Amanda. Kemudian ada Karen. Halo, Karen. Karen. 28. Oke, baik. 80 nilai mu ya. Kemudian ada Leora. Halo, Leora. Benar semuanya, Mister. Oke, terima kasih, Leora. Kemudian ada Quina. Halo, Quina. Nomor 8, Mister. Oke, nilai mu 80. Kemudian ada Rafaela. Halo, Rafaela. Rafaela. Halo. Oke, tidak ada jawaban dari Rafaela. Kemudian ada Shalom Naomi. Halo. Oke, terima kasih, Rafaela. Shalom Naomi. Halo. Oke, baik. Mister belum dapat jawaban dari Davinia ya. Halo, Davinia. Oke. Ya, Mister. Benar. Oke, oke. Benarmu berapa? Benar 9 tadi, Mister. Oke, terima kasih, nilai mu 90 ya. Oke, semua Mister sudah dapatkan nilai kalian. Mister banyak ucapkan terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ini karena waktu yang memisahkan kita. Kita harus cepat-cepat ya. Oke, silahkan anak-anak. Bisa ditutup buku kalian. Dan kalian bisa menyalakan kamera untuk dapat berdoa bersama-sama. Mister yang pimpin doa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat penyerataanmu dan perlindunganmu selama proses pembelajaran ini berlangsung, Tuhan. Kami sudah menyelesaikan proses pembelajaran ini dengan baik. Sebentar lagi, anak-anakku tempat ini akan menyelesaikan proses pembelajaran selanjutnya. Kiranya, Tuhan, berikanlah mereka semangat dan antusias yang baru untuk dapat mengikuti siap proses pembelajaran dengan baik tentunya, Tuhan. Kami serangkan hidup kami dalam tangan pengasianmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat siang, anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, selamat siang semuanya. Bisa dengar suaranya Miss? Ya, oke. Terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mungkin salah satu dari kalian bisa pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, entar lagi kami akan memulai pelajaran seni budaya. Berkati kami, berkati kami, tinggal seorang murid. Dan juga berkati Miss Anda yang akan mengajar kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Itu yang sudah mungkin kita berdoa. Oke, anak-anak. Miss review sedikit untuk diragam hias pada bahan tekstil. Nah, di sini di buku kalian ya, ada teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ini sebenarnya adalah langkah-langkah bagaimana membuat ragam hias pada kaos oblong. Nah, langkah yang pertama itu menyiapkan ragam hias di atas kertas. Nah, di sini boleh kalian membuat adalah sketsa, sketsa pada kertas. Sketsa pada kertas, kemudian setelah itu menyiapkan kaos oblong berwarna putih, kemudian diberi alas dari bahan karton atau triplex. Jadi, di antara kaos bagian depan dan bagian belakang itu diberi bahan karton atau triplex. Nah, ini fungsinya supaya ketika diwarnai, nanti tidak akan sampai tembus ke belakang. Kemudian, pindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Jadi, dari sketsa yang sudah dibuat, kita buat ragam hias menggunakan pensil dulu pada kaos. Setelah itu diberi warna, kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan ini boleh dijemur atau bisa juga dengan menggunakan harddryer. Nah, di buku kalian itu adalah gambar dari kaos putih dan cat tekstil. Nah, berikutnya, ini adalah tahapan menggambar secara global. Kalau kita mau menggambar pada kaos ya. Yang pertama, buat sketsa. Setelah buat sketsa, kemudian gunakan kayu triplex atau karton. Ini diletakkan di bagian dalam kaos. Jadi, yang memisahkan antara bagian depan dan bagian belakang. Setelah itu diberi warna, kemudian dikeringkan. Oke. Kita sampai di rangkuman. Untuk rangkuman silahkan kalian baca sendiri ya. Ini adalah rangkuman dari bab 9 ya. Jadi, dari atas itu silahkan kalian nanti baca sendiri dari bagian rangkuman. Nah, di uji kompetensi. Kalian bisa lihat. Uji kompetensi halaman 126. Oke, di kelas ini sudah mengerjakan belum? Uji kompetensi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk refleksi silahkan kalian baca sendiri. Kita masuk di bab 10. Di bab 10 menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias pada bahan kayu. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Di sini kita belajar tentang tekniknya. Kemudian setelah itu teknik melukis di atas bahan kayu. Kemudian pengertian ragam hias pada bahan kayu. Diharapkan nanti setelah kalian belajar di bab 10, kalian dapat mengidentifikasi keunikan ragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna. dan atau geometris pada bahan kayu. Dan mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada contoh bentuk-bentuk motif yang dibuat dengan ukir dan juga dengan warna. Yang kedua juga ya, dengan ukir juga dengan warna juga ya. Kemudian yang ketiga kalian perhatikan ini sepertinya dengan gambar ya. Yang keempat dengan ukir saja ya. Yang kelima juga ukir ya. Dan di sini juga ada ukir dan warna. Nah, kira-kira di mana kalian bisa lihat ragam hias pada bahan kayu? Atau mungkin kalian pernah lihat ragam hias yang dibuat pada kayu? Atau motif? Di kursi. Di kursi. Mungkin di rumah kalian atau kalian pernah lihat di tempat lain, ada kursi-kursi yang memang di situ ada ukirannya. Di kursi. Oke. Jawabannya bagus ya, Raya. Berikutnya ada contoh lain? Kira-kira ragam hias pada bahan kayu di mana lagi? Jendela. Jendela. Oke. Di jendela. Mungkin pernah lihat ya jendela yang banyak ukirannya. Oke, yang lain. Yang lain bisa kasih contoh lagi? Nah, mungkin kalau kalian lihat di rumah ya, ada di kursi, biasanya kalau kita mungkin nanti ada latihan soal, kemudian kalian diminta untuk menyebutkan contoh-contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu, pada peralatan rumah tangga, misalnya kayak gitu. Dan lihat ada meja, ada kursi, ada bifet, bifet itu rak-rak yang besar. Kemudian kalian juga bisa lihat tempat tidur, mungkin ada tempat tidur yang diukir. Itu ada banyak sekali. Kemudian kalau contoh pada bahan bangunan ada jendela, ada pintu, mungkin ada tiang, apa namanya, pasak namanya ya. Kemudian biasanya ada juga yang di bagian luar, dekat genteng, itu ada juga yang diukir. Ada banyak sekali contohnya. Silakan kalian lebih lihat juga di sekitar kalian. Jangan hanya lihat jejet, jangan hanya lihat HP dan lain-lain. Lihat juga yang ada di sekitar kalian. Oke, mis, lanjut ya. Jadi ada beberapa contoh yang ada di sekitar kita tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu untuk membuat perabot rumah tangga itu misalnya kursi, lemari, kemudian peti, kalau bagian bangunan itu tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan merupakan motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Ya, penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau gabungan dari keduanya. Ya, jadi teknik yang digunakan bisa mengukir, menggambar, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis. Biasanya orang membuat ukiran, itu ada nilai-nilai tertentu yang terkandung di situ, ada arti-artinya. Biasanya ini terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua, memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Nah, contoh penerapan ragam hias, ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah, seperti tameng dan topeng. Mungkin kalau topeng kadang-kadang bisa digunakan untuk menari. Kalau di Bali juga ada namanya museum topeng. Mungkin untuk kalian yang pernah ke sana, kalian bisa lihat ya, topeng dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan dari luar negeri, dari mancanegara pun ada. Di situ ada banyak sekali topeng-topeng, dan itu tidak sekedar orang membuat topeng. Biasanya ada filosofinya ya. Oke, di bawah ini ada beberapa contohnya ya. Jadi penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah, seperti tameng dan topeng. Biasanya untuk ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Dan di museum topeng itu Miss pernah lihat juga ada satu hasil karya yang luar biasa. Dan memang hasil karya yang sangat kreatif. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya lukisan-lukisan. Kalau di sana Miss lihat ada lukisan. Lukisannya itu memang cukup besar. Lukisan itu menggambarkan satu kejadian yang indah, yang bagus, dan itu kelihatan indah. Tapi ketika kita dekati, kita dekati di situ garis-garisnya itu bukan garis biasa, tetapi sebuah tulisan, tulisan kuno, Miss kurang tahu itu tulisan Jawa atau tulisan Bali. Tulisan kuno yang menceritakan sebuah cerita drama. Luar biasa sekali. Idenya menggabungkan antara beberapa seni. Nah, di sini teknik penerapan rakam hias pada bahan kayu. Untuk tekniknya, penerapan rakam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir, menggambar, atau gabungan keduanya. Nah, mengukir dalam hal ini adalah membentuk konjolan dan cekungan, berbentuk rakam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Di sini ada banyak sekali untuk alatnya. Oke, jadi itu tadi ya, penerapan rakam hias pada bahan kayu, ya. Di situ ada beberapa teknik yang bisa digunakan, ada beberapa contoh-contohnya, ya. Dan untuk manfaatnya, silakan kira-kira untuk manfaatnya apa, ya. Kenapa orang mengembangkan rakam hias pada bahan kayu? Oke, kalau enggak ada yang jawab, Miss akan buat soal di sini. Silakan kalian bisa kerjakan. Ini hanya dua soal. Hanya dua soal tentang rakam hias pada bahan kayu, ya. Hanya rakam hias pada bahan kayu. Hanya dua soal, langsung kalian kerjakan di chat. Langsung kalian chat, Miss, jawab. Berikan jawabannya, ya. Sebentar. Miss akan tulis untuk pertanyaannya di bagian chat. Oke, anak-anak. Untuk pertanyaannya, Miss, bacakan. Nomor satu, jelaskan tiga teknik penerapan rakam hias pada bahan kayu. Ingat ya, ini adalah jelaskan. Yang kedua, jelaskan tiga manfaat penerapan rakam hias pada bahan kayu. Oke, hanya dua soal. Silakan langsung chat ke Miss jawaban kalian. Miss akan langsung catat. Siapa yang mengumpulkan, Miss akan koreksi. Langsung Miss kasih nilai. Miss masukkan nilainya ke daftar nilai Miss. Oke, ada pertanyaan? Coba berapa orang yang ada di depan Zoom bisa kasih reaction? Biar Miss tahu mungkin ada yang tidak di depan Zoom. Oke, Miss. Oke. Ada yang belum kasih reaction? Miss, bisa diulang, Miss. Ya, sebentar Miss akan ulang. Miss, lihat dulu berapa orang yang ada di depan Zoom bisa kasih reaction? Oke. 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 Cukup banyak yang ada di depan Zoom. Ya. Miss ulang. Hari ini Miss kasih kalian dua soal. Miss tulis di bagian chat. Kalian kerjakan langsung di chat. Kalian tulis chat ke Miss jawabannya. Miss akan catat namanya. Miss langsung koreksi. Dan Miss langsung masukkan nilainya ke daftar nilai Miss. Soalnya adalah nomor satu, jelaskan tiga teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, jelaskan tiga manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Silahkan cek di chat for everyone. Oke, bisa dipengerti? Berapa orang sudah mengerti? Tolong kasih reaction. Oke, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan bisa langsung dikerjakan. Tolong langsung dikerjakan. Waktunya 30 menit. Oke, anak-anak sudah sampai di mana? Ini sudah banyak yang mengumpulkan ya. Miss sudah cek, Miss sudah lihat untuk jawaban kalian. Sudah 14 orang mengirimkan. Untuk yang belum mengirimkan jawaban, silakan kirim ke komikserikarakter.gmail.com Kirim ke email Miss di komikserikarakter.gmail.com Anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya untuk hari ini, sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk yang belum kirim jawaban, kirim ke email Miss di komikserikarakter.gmail.com Nanti Miss akan kirimkan juga ke wali kelas supaya dikirimkan ke grup untuk emailnya, untuk yang lupa. Oke, anak-anak, terima kasih semuanya untuk hari ini. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Misalkan bimbing berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini, Bapak. Terima kasih untuk penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini, Bapak. Kami boleh melihat pembelajaran dengan baik dan lancar. Ya, Bapak, kami sungguh berserah dalam tahan kasih-Mu dalam nama Tuhan, kami Sius Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya Tuhan Yesus memberkati. Silahkan bisa lihat.